Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC menunjukkan seluruh lapisan masyarakat menolak pemilu 2024 ditunda ke 2027. Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyebut, opini masyarakat tentang penundaan pemilu cukup konsisten, menunjukkan penolakan termasuk dari survei berdasarkan penduduk di desa dan kota, maupun berdasarkan pilihan saat Pilpres 2019 lalu. Masyarakat Indonesia itu menolak penundaan pemilu maupun tiga periode untuk Pak Jokowi. Kita analisis antara pemilih Pak Jokowi dan pemilih Prabowo pada pemilu 2019 yang lalu, itu aspirasinya seperti apa? Apakah yang memilih Pak Jokowi itu menginginkan Pak Jokowi kembali? Atau menginginkan pemilu itu ditunda atau tidak? Kita menemukan angkanya, kan ya, dalam seberi kita bulan Desember, Ini survei dari indikator politik Indonesia pada bulan Desember 2021, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Pemilih Pak Jokowi dan Pak Maruk Amin itu 57,3% tidak menginginkan, tidak menginginkan pemilu ditunda ke 2027. Jadi sebenarnya sudah lebih dari setengahnya ya? Iya, mayoritas lah begitu. Dan itu padahal dari basis pemilihnya nih? Pak Jokowi ya. Apalagi yang bukan pemilih Pak Jokowi waktu itu, pemilih Pak Prabowo. Itu jelas, 85% tidak menginginkan. Itu logis ya. Di sini kita melihat bahwa orang yang tinggal di desa, yang tidak setuju dengan penundaan pemilu itu 83%. Yang tinggal di kota, 82%. Jadi kurang lebih sama. Iya, iya. Tidak jauh-jauh sebenarnya aspirasi. Jadi tidak ada perbedaan signifikan. Cukup kompak sebenarnya. Mau di desa, mau di kota, terus ada ya. Mau di ormas yang ini, ormas yang itu. Betul. Jadi artinya apa? Artinya opini masyarakat tentang pemilu itu cukup konsisten dan meyakinkan bahwa mereka menolak. Dari berbagai sisi, dari berbagai elemen dalam masyarakat. Pemirsa, demikian.